Intro Shalom, perkenalkan nama saya Miracle Angel, saya singer keluarga Alah Jakarta. Saya sangat bersyukur karena punya Tuhan yang rencananya ajaib dan sempurna dalam hidup saya. Saya juga sangat bersyukur karena saya punya keluarga yang selalu mendukung saya dalam mencapai cita-cita saya. Saya tuh punya kerinduan dari kecil untuk bisa studi di luar negeri. Dan itu semua berawal dari akhir tahun 2019, saya dikasih kesempatan untuk bisa dapat scholarship di salah satu universitas di Amerika Serikat. Penyertaan Tuhan tuh sempurna banget dari persiapan berkas sampai tes-tes tuh bisa terlewati dengan baik. Namun 2020 awal pandemi melanda, sehingga saya dan keluarga memutuskan untuk melepaskan scholarship-nya. Saya hampir hilang harapan dan berencana untuk menunda kuliah dulu. Tapi saya dan keluarga tetap bawa dalam doa tentang pergumulan rencana kuliah saya ini. Perasaan saya tuh dibawa naik turun gitu ya, karena harus mencari-cari kamus lagi dan tentunya gak mudah. Karena juga masa pencarian kamus itu sudah berakhir. Tapi saya tetap selalu bawa dalam doa pribadi, mesbah keluarga dan bendok daud. Kalau saya tuh yakin Tuhan akan kasih saya kampus yang terbaik untuk saya di sini. Tuhan itu selalu bekerja last minute di hidup saya. And it's always an amazing experience for me. Karena bener-bener dak-dik-diknya tuh berasa banget gitu. Terus tengah malam saat saya sedang bergumul hebat nih, Tuhan tiba-tiba ingatkan salah satu kampus di Jakarta lewat mama saya. Jadi mama masuk kamar, ajak saya berdoa, lalu kita langsung cari-cari info kampus tersebut. Saya mulai ikuti dari tahap registrasinya sampai tes-tes masuknya. Tiba-tiba saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa masuk diterima di kamus tersebut dengan beasiswa peringkat pertama. Saya sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan ini. Namun jujur, saya itu kadang masih suka galau dan kepikiran. Kayak Tuhan sebenarnya aku tuh masih pengen banget bisa kuliah di luar negeri agar bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Oke, pada akhir tahun 2021, kampus saya tuh buka International Exchange Program. Saya langsung ikut dari awal session, berbagai macam tes seleksi pemilihan juga saya ikuti. Saya tahu, saya bersaing dengan banyak ratusan mahasiswa lainnya, tapi saya tuh percaya, saya tetap bawa dalam doa, mesbah keluarga, dan pondok daud bahwa apapun hasilnya, kami serahkan sama Tuhan. Saya juga sangat bersyukur karena Om Junatan dan Mama Menita ikut mendukung dan mendoakan saya. Detik-detik pengumuman, iman saya tuh berasa diuji gitu. Karena waktu itu ada seri khutbah, miliki iman absolut. Pada saat itu yang khutbah Om Junatan dan Mama Menita. Di satu sisi itu, saya tuh yakinkan diri saya, bahwa Tuhan ku tuh terlebih besar dari sekedar hasil pengumuman ini. Tapi di satu sisi lain tuh, saya tuh ada rasa takut tuh gak lolos gitu loh, rasa takut, rasa khawatir. Itu terus kayak menghantu hidup saya gitu. Tapi saya dan keluarga tetap bersatu dalam doa, saya terus minta blessing dari Tuhan. Setiap mesbah keluarga, Papa selalu tumbang tangan, mengoleskan minyak pengurapan, dan memberkatakan berkat bahwa doa-doaku, doa-doa kami sudah dijawab Tuhan. Kami deklarasikan profetik bersama-sama. Tibalah saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa lolos mengikuti International Exchange Program dan diterima di Hansa University di Kroningen, Belanda. Itu semua karena berkat doa yang tiada henti dari keluarga yang mau bangkit bersatu iman dalam doa. Gak cuma dari keluarga Jaswaniku, tapi dari keluarga Rohaniku juga ikut mendoakan saya. Sungguh besar anugerahnya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, terus pegang erat tangannya. Terus setia melayani Tuhan dan beribadah di keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.